Intro Ke pesertan nomor 11 Sudah siap semuanya? Oke disini ada meja, ada kursi Sebenarnya properti untuk apa? Langsung kita panggilkan pesertan nomor 11 Ini dia, Dina Anggriani Bingung kan, bingung memutar atau enggak ayo Assalamualaikum Assalamualaikum mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waduh ya, faktor makan siang ini ya Dina Anggriani, betul? Betul Bawa tas, pakai jaket Mau ngapain ya ini mas? Nah itu dia, disini sih tulisannya Dina ini akan show some magic Wah, saya enggak tahu magicnya seperti apa Mau lihat magic dari Dina? Saya panggilnya Dina aja ya Dina udah siap? Sudah Propertinya silahkan di cek lagi apakah ada yang kurang? Sudah Biar lancar ya Baikkan, berikan tepuk tangan dan apresi paling meriah untuk Dina Anggriani Good luck Dina Orang yang beruntung bermain dengan saya siapa? Tapi saya tidak sendiri Ada Mario yang menemani Mario Siapakah yang akan kamu pilih? Marionya enggak bisa ngomong Baiklah, karena Mario enggak bisa ngomong Saya akan turun ke bawah menarik satu orang Untuk ikut bermain dengan saya Kepada mbak yang menerima boneka Silahkan naik ke atas panggung Ya mas, silahkan naik ke atas panggung Silahkan berikan tepuk tangan dulu untuk mas ini Dan akan bermain dengan saya Ya mas, sebelumnya kita akan tahan dulu namanya siapa? Akbar Mas Akbar Mas Akbar Di sini saya akan menjelaskan peraturan dari permainan ini Setelah Mario berhasil memilih seorang mas-mas Yang akan ikut bermain dengan saya Mas Akbar Akbar kan? Ya Terima kasih mas Mas kayaknya disukai nih sama Mario Karena dia memilih mas Saya enggak Jadi di sini saya memiliki 6 amplop Boleh mas cek dulu Ya Jadi ke 6 amplop ini Akan saya letakkan di atas meja di hadapan kita Jadi aturan mainnya adalah Mas Akbar Memilih 2 amplop yang untuk saya pilih Dan saya memilih 2 amplop Yang untuk dipilih oleh mas Akbar Sudah ready? Ready kak Oke kita mulai sekarang Pilih 2 amplop Saya akan memilih Ini kak Mas Akbar memilih 2 amplop saya Lalu saya pilih 1 Ini sama ini Yang ini sama yang ini Ya Saya akan memilih amplop yang di sebelah kanan Oke Saya akan membuka Karena saya di sini tidak tahu Amplop yang mana yang berisikan masalah dan solusi Dan tujuan dari games ini adalah Kita harus menemukan solusi yang tepat Dan sayang sekali mas Akbar Pilihan mas Akbar merupakan suatu masalah Ketombe Ketombe merupakan permasalahan rambut yang kerap sekali kita alami baik lelaki ataupun pria Betul ya mas? Betul kak Karena ini masalah pilihan yang kurang tepat Saya buang Selanjutnya giriran saya yang memilih 2 amplop yang akan mas pilih Saya memilih 2 amplop ini silahkan dipilih yang kanan atau kiri Yang kiri kak? Yakin? Baik Silahkan sekarang mas yang buka Kasih tunjuk ke penonton dan dewan juri Dan lagi-lagi ternyata permasalahannya itu rambut rontok Aduh sedih Udah ketombe rambut rontok Itu 2 hal yang sangat-sangat problem Bagi yang kita alami di rambut kita Buang lagi mas Itu gak cocok Kita harus menemukan solusi dengan cepat Karena kita juga harus menemukan dengan cepat dan berpikir konsentrasi Dan sekarang mas pilih 2 amplop yang untuk saya pilih Ini sama ini kak Tadi saya sudah memilih amplop sebelah kanan Dan sekarang saya akan memilih yang kiri Apakah isinya permasalahan lagi atau solusi? Kita tidak tahu Dan lagi-lagi permasalahan Rambut lepek Aduh mas kita kayaknya kurang kompak nih Udah 3 kali kita menemukan masalah Ketombe Rambut berminat ini Rambut berminat ini Kita berhasil atau tidak Jadi pilih dengan hati mas Harus fokus Kanan atau kiri? Kanan kak Yakin? Yang kanan Yakin banget Yang ini? Seriusan Baik Silahkan dibuka amplopnya apakah masalah atau solusi Silahkan cepat mas bukanya Kasih lihat ke kamera Dan lagi-lagi permasalahan Kenapa ya mas Akbar banyak masalah ya mas ya? Rambut bercabang Buang mas Buang mas Itu tidak Tidak baik Dan sekarang Karena mas Akbar gagal terus Ngejawab Menebak Sekarang giliran saya Menebak Yang mana solusi sebenarnya Sekarang ada dua amplop Kanan atau kiri Ini merupakan sangat-sangat yang sulit Karena saya harus menebak sebuah solusi Bukan ilusi Baik langsung saja Saya buka Dan karena keyakinan dan konsentrasi saya Saya sangat yakin bisa menemukan solusi Dari lima permasalahan rambut yang ada Kepada Dewan Juri Saya mohon untuk membuka kotak yang ada di bawah meja Karena prediksi saya sudah berhasil ditubak Boleh dibuka mbak kotaknya? Buka mbak Boleh dibaca mbak tulisannya? Terima kasih sudah membuka kotaknya Akhirnya kita menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan tadi NB apa nih? Jangan lupa pakai sampo Oh pakai sampo sunsilknya girls Biar makin pede Terima kasih kepada Dewan Juri Telah membantu saya memaksikan teman ini Dan terima kasih mas Sudah membantu saya Satu pesan dari saya Setiap awal ada akhir Setiap permasalahan ada solusi Jangan menyerah Terus berdoa berusaha dan berani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah penampilan dari Dina Anggriani Sempoa Oke Baik Mana tepuk tangannya ini buat Dina nih Take out bareng-bareng Wah Dina sejak kapan nih kamu mendalami dunia sulap Atau Apa ya bisa dibilang ya ya Magician Mau jadi seorang magician gitu gimana Nah jadi mas ini untuk konsep yang penampilan hari ini Itu persiapannya dua hari Dua hari aja Karena mikirin supaya tepat dengan konteks dari pemilihan Sunset Hijab Han Oke Terus jika kapan kamu belajar sulap begini? Kalau ini sih sebenarnya iseng-iseng aja mas Dari tahun 2016 Waktu itu karena pernah mau mengikuti kompetisi Jadi tertarik untuk belajar karena penasaran sih Karena sering lihat di TV tuh kayaknya merasa ketipu gitu sama penampilan sulap Jadi saya penasaran pengen tahu caranya Gimana sih triknya gitu ya Ternyata tadi berjalan dengan sangat mulus ya Alhamdulillah Baik komentar juri pertama Pertama adalah Teh Terry Silahkan gimana nih komentarnya ya Kita lagi ngebahas berdua bela gini Apa katanya? Coba untuk mengerti aja Oh oke oke Jadi proses-prosesnya seperti itu Yes Oke kamu membuat kita berpikir hari ini Masya Allah Dina Berhasil sih kalau membuat semua yang ada audiens termasuk kita untuk berpikir ya Karena itu salah satu tujuan kan Membawa orang-orang untuk berpikir dan Tidak mengira solusinya akan seperti apa Endingnya akan seperti apa Itu dapat Terus tadi mungkin yang aku kurang itu penempatan pada saat kamu menyebutkan tujuannya sih Tujuan dari aksi kamu ini apa Jadi tujuan tadi kamu kasih tahu setelah membuka amplop yang kedua kalau gak salah ya Langkah baiknya dikasih tahu tuh tujuannya tuh sebelum membuka amplop Jadi begitu emasnya naik tuh bilang Disini kita mencari satu solusi untuk satu permasalahan gitu Jadi mungkin kelupaan aja ngasih taunya di awal kayaknya gitu ya Karena pasti di tengah-tengah Jadi orang emang membuka amplop buat apa gitu Jadi ya step-step itu penting dalam performance panggung atau TV Terus kamu agak ngos-ngosan aja sih yang kedua kenapa? Ya kamu ngos-ngosan gitu ngomongnya tadi Mungkin karena belum minum tadi mbak Oh belum minum yaudah Karena penting karena kelihatan terdengar Jadi kita jadi bawaannya juga gak tenang Karena kalau kita ngeliat apa ya magician atau ya gitu lah yang di panggung itu biasanya Ketenangan itu mereka luar biasa You name it siapapun tuh mereka ngomongnya tenang, tenang, tenang gitu Gak ngos-ngosan gak ada yang buru-buru gitu aja sih Tapi Alhamdulillah akan bisa membawa kita untuk berpikir Dan mencari tahu dan tidak terduga solusinya seperti apa Thank you sayang Cukup surprise hasil akhirnya dari Tetheria Bagaimana menurut juri Bella silahkan Halo Kak Dina Halo Bella Sebelumnya aku mau nanya udah sering untuk perform sulap kayak gini kah? Kalau untuk perform sulap baru ini yang kedua kali Oh gitu, kenapa sih terpikir untuk bikin kayak trik-trik kayak gini? Karena ingin menunjukkan sesuatu yang bikin buat penonton surprise, buat juri surprise Sesuatu yang beda Tapi tadi menurut aku aksinya cukup berhasil Terima kasih Walaupun aku sama kekek Terry awal-awal cukup berpikir Kayak ini apa ya maksudnya ya, kok dia masalah terus Oh ternyata solusinya di-umpload terakhir, kok bisa gitu ya? Padahal kan ada kemungkinan si solusi itu terambil di yang kedua kalinya atau ketiga kalinya gitu kan Ya itu sih rahasia sih ya Ya itu sih rahasia Cukup menarik menurut aku Tapi mungkin untuk selanjutnya di-apa ya, lebih menghibur lagi kali ya Supaya gak terlalu mikir Semangat Terima kasih Bella Terima kasih komentarnya Tete Rida dan juga Bella ya Sukses untuk Dina Anggriani, kita lihat nanti hasil terakhir seperti apa ya Talita kamu cukup berbeda, belum pernah saya lihat ini dari tahun sebelumnya Yang sulap, Talita belum ada Berarti kamu anti mainstream, mudah-mudahan ini bisa membawa kamu ke puncak ya Amin Baik, tepuk tangan untuk Dina Terima kasih ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sukses selalu ya